Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive, semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rizki yang berkah dan berlimpah ruang untuk sahabat semua. Kita sabar-sabar dulu nih para penonton LK21 Revive. Terima kasih buat Sobat Santuy dari Sukabumi, Staff Channel dari Aceh, Yanti Sumiati dari Arab, Umin Rohim dari Bekasi, Acong dari Majalengka, Ainu Yakin dari Lamongan, Rumah Makan Ampera Minang dari Makassar, Oranyono Vlog dari Pati, Heriawati dari Lombok, Madasa Channel dari Bondowoso. Dan buat teman-teman yang belum mimin sebutin, nanti di next video ya, soalnya mimin nyebutinya dari urutan yang paling bawah. Pasti nanti mimin seapa kok, tetep pantengin terus LK21 Revive pokoknya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa ya, buat teman-teman semua yang menjalankannya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Janijir. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia, alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang terlihat sedang bermimpi tentang sosok pria berjubah hitam yang menunggangi seekor kuda. Dan mimpi tersebut selalu hadir dan selalu membayangi di setiap tidurnya. Dan ketika terbangun, ia terlihat sangat marah. Dan pria tersebut bernama Vijakana, yang mana ia berprofesi sebagai seorang polisi dan bertugas di Hyderabad, India. Sementara itu, di sisi lain terlihat para masyarakat yang melakukan sebuah aksi demo di depan gedung menteri. Mereka menuntut agar perdana menteri turun dari jabatannya karena dianggap tak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat. Dan aksinya tersebut tentunya menyebabkan kemacetan yang sangat panjang. Karena hal tersebut, Vijay pun kemudian harus turun tangan untuk membubarkan para pendemu tersebut. Saat itu, Vijay pergi menemui salah satu pendemu. Vijay berbicara kepada orang itu secara baik-baik dan Vijay meminta agar para demonstran membubarkan diri. Namun ketua demonstran itu justru malah menghina dan mengejek Vijay. Mendengar hal tersebut kemudian tentu membuat Vijay marah dan pada akhirnya Vijay terpaksa harus mengambil tindakan yang sangat tegas. Karena tindakan tersebut ada sebagian masyarakat yang kemudian memberi pujian kepada Vijay atas ketegasannya. Namun ada juga yang justru mengecam tindakan Vijay. Terutama di kalangan politisi dan karena hal tersebut kemudian membuat kepala kepolisian mengeluarkan keputusan untuk memindah tugaskan Vijay. Dan ternyata ini adalah yang ke-17 kalinya Vijay dipindah tugaskan. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dan kali ini Vijay akan dipindahkan ke kota Mumbai. Dan singkat cerita, Vijay pun berangkat ke Mumbai. Setibanya di Mumbai, Vijay langsung menghadap ke komandan barunya yang biasa dipanggil Patnaik. Kemudian komandan Patnaik menjelaskan bahwa Mumbai sangat berbeda dengan kota-kota yang lain. Mumbai adalah kota yang tingkat kejahatannya sangat tinggi. Bahkan banyak orang yang mati setelah mereka datang ataupun pergi dari Mumbai. Karena hal itu kemudian komandan memerintahkan supaya Vijay bersikap tegas dan menghabisi siapapun pelaku kejahatan. Namun, semua itu tetap harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik dan juga seksoi yang bernama Mala. Dimana hari itu ia datang ke Mumbai untuk menghadiri acara pernikahan sahabatnya. Dan sepulang dari acara tersebut, di tengah perjalanan. Dari acara tersebut, si mafia ini tiba-tiba kebelet ingin buang air pipis. Ia pun kemudian memutuskan untuk berhenti di sebuah toilet umum. Dan saat akan masuk ke toilet tersebut, terlihat seorang pria yang keluar dari toilet. Diketahui pria itu bernama Prakas dan berprofesi sebagai seorang kolektor. Prakas berkata, jangan buang air di sini, neng. Di sini WC-nya kotor dan juga bau. Karena hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk pipis di semak-semak saja, di samping jalan. Di waktu yang sama, si Prakas ini kemudian menyaksikan beberapa orang sedang mencuri minyak. Prakas kemudian langsung merekamnya. Namun, aksi Prakas itu justru diketahui oleh salah satu dari mereka. Saat itu mereka pun kemudian menelpon bosnya yang bernama Kataria. Saat itu juga, Kataria bersama anak buahnya langsung OTW ke lokasi. Sesamanya di sana, Kataria langsung menghajar Prakas dan juga membakar tubuh Prakas. Malah yang baru selesai pipis kemudian melihat kejadian tersebut dari semak-semak yang kemudian membuat malah kaget. Saat itu, malah langsung menelpon polisi. Sementara itu, Vijay yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena Vijay kembali bermimpi tentang seorang yang berjubah hitam yang menunggangi seekor kuda hitam. Tak lama dari itu, Vijay mendapat informasi bahwa telah terjadi sebuah kasus pembantayan yang menewaskan seorang kolektor bernama Prakas. Saat itu juga, Vijay pun langsung pergi ke TKP. Dan setelah Vijay memeriksa TKP, ia kemudian mengerahkan semua anak buahnya untuk meringkus semua preman dan juga penjamret di Mumbai untuk perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Hari itu, satu persatu preman pun kemudian diinterogasi oleh Vijay. Akan tetapi, saat itu seorang jurnalis bernama Jaidev menulis sebuah berita terkait pembunuhan Prakas. Dan dalam berita itu, Jaidev malah mengkritik pemerintah dan juga pihak kepolisian yang tidak mampu membasmi para mafia minyak. Dan Jaidev meyakini bahwa itu semua pasti dilakukan oleh para mafia minyak. Jaidev juga mengatakan bahwa selama ini mafia minyak banyak memperoleh uang bahkan sampai miliaran dari hasil mencuri minyak. Karena hal tersebut, Jaidev juga menduga kalau pemerintah dan polisi bekerja sama dengan para mafia minyak tersebut. Dan itulah alasan kepolisian Haidrabat sengaja memindahkan Vijay ke Mumbai untuk menangani kasus yang tak pernah ada hasilnya sama sekali. Vijay yang mendengar hal tersebut kemudian pergi menemui Jaidev. Vijay mengatakan apa yang ditulis oleh Jaidev tentang dirinya tidaklah benar. Vijay juga meminta supaya Jaidev untuk mengubah berita tersebut. Setelah itu, Vijay pun memerintahkan anak buahnya yang bernama Prame memanggil Sarkan. Nah, si Sarkan ini dikenal sebagai seorang pembisnis jual beli mobil impor di Mumbai. Dan mengaku-ngaku sebagai seorang veteran. Karena hal tersebut, Sarkan kemudian sangat disegani oleh seluruh para polisi. Bahkan semua polisi sangat hormat kepadanya namun tidak demikian dengan si Vijay. Kesokan harinya, Vijay menemui Sarkan di rumahnya. Dan sesampainya di sana mereka berdua malah gelut tanpa tahu apa alasan yang sebenarnya terjadi. Namun perkelehian itu berakhir seri. Hari berikutnya, Vijay mendapatkan informasi dari Amar. Vijay mendapatkan informasi dari Amar, salah satu anak buahnya tentang seorang saksi mata yang sempat menelpon kantor polisi. Saat malam terjadi pembantaian prakas, Amar berkata bahwa saksi mata tersebut bernama Malah yang sekarang berada di Hotel Mumbai. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka pun kemudian pergi bergegas. Mencari Malah dan sesampainya di hotel yang dimaksud, saat itu Malah yang ketakutan sambil menodongkan pisau kepada para polisi karena ia menolak membukakan pintu kamarnya. Namun Vijay yang tak suka bahasa-bahasa ini langsung mendobraknya. Setelah itu, mereka pun memberitahu Malah bahwa kedatangan mereka ke sini bukan untuk menangkapnya. Namun mereka hanya meminta Malah jadi saksi pembantaian prakas. Karena hanya Malah satu-satunya yang tahu kejadian tersebut. Akan tetapi saat itu Malah menolaknya. Ia beralasan bahwa dirinya sangat takut dan tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut. Malah juga beralasan bahwa besoknya ia akan kembali ke New York. Akan tetapi saat itu Vijay memerintahkan Prama dan juga Amar untuk membawa Malah secara paksa. Dan saat itu mereka membawa Malah ke rumah sakit tempat di mana mayat prakas diotopsi. Akan tetapi si Malah ini malah marah-marah karena dirinya dibawa seperti penjahat oleh anak buah Vijay. Saat itu juga Vijay kemudian memperlihatkan kondisi mayat prakas yang sudah hangus terbakar. Melihat mayat itu malah pun kemudian terkejut. Kami lihat mayat ini masalah. Kamu lihat mayat ini masalah yang kamu hadapi tidak sebanding dengan apa yang dirasakan istri dan anaknya prakas. Aku hanya ingin kamu memberikan informasi yang kami minta. Agar kami bisa segera menyelesaikan kasus ini ungkap Vijay seketika Malah pun kemudian terdiam. Perkataan Vijay hari itu terus menghantui pikiran Malah. Keesokan harinya Malah kemudian datang ke kantor polisi saat itu juga Malah berkata bahwa dirinya bersedia menjadi saksi mata atas pembantaian prakas. Karena ia tidak akan hidup tenang karena selalu dihantui oleh rasa bersalah. Hari itu juga Malah mulai diminta keterangan oleh pihak kepolisian tentang ciri-ciri wajah si pelaku. Dan saat itu juga juru seketsa wajah kemudian memulai menggambar ciri-ciri wajah pelaku sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Malah. Dan berhasil seketsa itu kemudian disebar ke seluruh masyarakat. Akan tetapi saat itu tidak ada satupun warga yang mengenali wajah si pelaku. Vijay kemudian memanggil Serkan untuk menanyakan tentang seketsa wajah pelaku pembantaian. Dan kedatangan Serkan disambut dengan sangat baik oleh Vijay karena ternyata Serkan dan Vijay ini sebenarnya merupakan seorang, merupakan sepasang sahabat saat mereka di pendidikan dulu. Vijay kemudian menanyakan tentang seketsa wajah pelaku tersebut kepada Serkan. Tak butuh waktu lama Serkan pun langsung mengenalinya dan berkata bahwa itu adalah Kataria. Ia merupakan anak buah seorang mafia yang bernama Teja. Serkan juga berkata jika Vijay ingin menemuinya, Vijay bisa datang ke sebuah bar tempat Kataria nongkrong. Setelah mendapat informasi tersebut, tanpa basa-basi Vijay pun langsung pergi mencari Kataria di sebuah bar yang ini dimaksud. Saat itu Vijay berhasil menemukan Kataria. Saat itu juga Vijay langsung menghajarnya dan menyeretnya Kataria ke kantor polisi. Sementara itu di sisi lain terlihat Teja sedang mengadakan sebuah acara makan-makan bersama para koleganya. Namun hal yang tak terduga terjadi, di mana saat mereka tengah ngobrol hangat, tiba-tiba Teja mengambil sebuah pisau dan langsung menghabisi salah satu koleganya tersebut. Karena menurutnya ia sudah berkhianat kepada Teja. Setelah itu Teja kemudian pergi menemui kekasihnya bernama Mona. Dan saat akan melakukan perwikwikan, ia malah didatangi oleh salah satu anak buahnya yang bernama Bosco. Bosco membawa informasi bahwa Kataria telah ditangkap oleh seorang polisi yang bernama Vijay. Hal tersebut tentu membuat Teja kesal karena hal tersebut bisa saja menghancurkan bisnisnya yang selama ini ia bangun. Teja kemudian memerintahkan para anak buahnya agar lebih berhati-hati. Kemudian singkat cerita, hari itu Vijay ingin datang ke acara amal yang diadakan oleh Teja. Vijay kemudian pergi menemui Teja. Mereka pun membuka obrolan dan membicarakannya tentang parinsip mereka masing-masing. Hal itu Vijay lakukan untuk menggali lebih dalam siapa Teja yang sebenarnya. Akan tetapi saat itu Teja tak punya banyak waktu karena dirinya harus menemui media. Teja pun kemudian meminta Mona untuk menemaninya dan menghibur Vijay. Di sisi lain, malah yang baru saja pulang dari rumah temannya, di tengah perjalanan ditabrak oleh anak buah Teja. Beruntung malah berhasil selamat dari tragedi tersebut. Malah kemudian berlari menyelamatkan diri dan seluruh anak buah Teja mengejar malah sampai ke tengah hutan. Namun beruntung secara kebetulan malah bertemu dengan Vijay yang saat itu kebetulan melintas di jalan tersebut. Kemudian mereka pun pergi dari tempat itu. Kesokan harinya Vijay terbangun dari mimpi buruknya. Saat itu ia melihat malah yang sedang menangis ketakutan. Dan sejak kejadian semalam si malah ini menjadi takut untuk menjadi saksi. Karena itu akan mengancam hidupnya. Akan tetapi saat itu Vijay mencoba menenangkan malah. Vijay berjanji bahwa dia akan melindungi malah dari ancaman apapun. Dan dari sinilah sepertinya mulai tumbuh bunga-bunga cinta di hatinya. Vijay kemudian mendatangi Teja ke rumahnya untuk menanyakan tentang Kataria. Akan tetapi saat itu Teja beralasan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Kataria. Vijay bukanlah orang yang bodoh. Ia tentu tidak percaya dengan ucapan Teja. Jika Teja tidak mau memberitahunya maka ia akan memaksa Kataria untuk mengaku dan membongkar kejahatannya. Mendengar hal tersebut si Teja pun terlihat khawatir. Ia takut bisnisnya akan hancur. Kemudian Vijay pun memanggil dan mengintrogasi Kataria. Akan tetapi dengan gayanya yang songong. Si Kataria ini menyangkal semua pertanyaan Vijay. Ia juga berkata bahwa ia bisa membeli apapun yang ia inginkan. Bahkan ia bisa membeli hukum di negara ini. Agar dia dibebaskan, Kataria juga memberitahu Vijay bahwa anak buahnya yaitu Prama dan Amar merupakan polisi yang korup. Akan tetapi belum juga Kataria selesai mengoceh, Vijay langsung melemparkan hingga membuat Kataria terpental kemudian menghajarnya. Tak lama komandan Pat Naik datang melihat kejadian tersebut. Dengan tegas komandan meminta agar Vijay menghentikan hal tersebut. Dan menyuruh Vijay menghadap ke kantornya sekarang. Saat itu juga Pat Naik memarahi Vijay karena menurut komandan tindakan Vijay itu melanggar kedisiplinan dan etik seorang kepolisian. Kemudian komandan memberitahkan Vijay bersama anak buahnya untuk menjaga festival Dewa Ganesa. Tak berselang lama, Jaidev datang membawa informasi bahwa akan ada pergerakan pada 6.00 di Pulau Mat. Oleh karena itu, dia meminta Vijay menangannya. Awalnya dia menolak karena itu bukan wilayahnya. Namun setelah mendengar penjelasan Jaidev, Vijay pun langsung pergi ke TKP bersama anak buahnya. Dan sesampainya di TKP, Vijay langsung mengamankan beberapa orang yang berada di tempat tersebut. Karena tindakan Vijay itu, ia kembali dimarahi oleh komandan. Karena Vijay bertindak tidak sesuai dengan prosedur dan perintah. Malam itu Vijay pun pulang dan setibanya di rumah. Vijay mendapatkan kejutan ulang tahun dari Malak karena hari itu adalah ulang tahunnya Vijay. Akan tetapi saat itu Vijay malah terlihat tidak senang dengan hal tersebut. Dan meminta agar Malak berhenti melakukan hal tersebut. Hal tersebut kemudian tentu membuat Malak bersedih dan kecewa. Kemudian Vijay pun menjelaskan alasannya kenapa dia tidak suka ulang tahunnya dirayakan. Vijay berkata bahwa kedua orang tuanya dibantai tepat di hari ulang tahunnya. Itulah alasan Vijay tak suka merayakan ulang tahun. Dan setelah kematian orang tuanya, Vijay diasuh dan dibesarkan oleh pamannya yang ada di Haiderabad. Keesokan harinya, Vijay kembali menginterogasi Kataria dan terus memaksa agar Kataria mau memberikan informasi tentang Teja. Hingga pada akhirnya, si Kataria ini mau membeberkan semua rahasia bisnis ilegal milik Teja. Kataria berkata bahwa Teja adalah mafia minyak ilegal dan setiap hari ia selalu mencuri minyak dari kapal minyak. Bahkan si Teja ini bekerja sama dengan salah satu kapten kapal yang membawa minyak dari kilang minyak untuk diselunduhkan ke Mumbai. Dan untuk melancarkan aksinya, Teja menyogok para polisi dan jaga pelabuhan. Mendengar pernyataan tersebut, Vijay kemudian mengerahkan anak buahnya untuk menangkap semua anak buah Teja. Sementara itu, Jaidev menulis dan menerbitkan berita tentang hal tersebut. Teja yang mengetahui hal tersebut sangat marah karena bisa-bisanya berita tentangnya tersebar luas di masyarakat. Teja yang emosi saat itu juga ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Kataria. Keesokannya, keesokan harinya Vijay mendapat kabar bahwa Kataria telah meninggal dan seketika berita tersebut menjadi sangat viral di media sosial. Media mengabarkan bahwa kematian Kataria akibat penyiksaan di dalam penjara. Yang di mana Kataria ini adalah tanggung jawab Vijay. Para pendemo pun turun ke jalan dan menuntut Vijay supaya Vijay dikeluarkan dari kepolisian. Karena hal tersebut, Vijay pun dipanggil dan disidang. Karena hal tersebut, Vijay pun harus diskos dan diberhentikan dari tugasnya. Malam itu Vijay pulang dengan perasaan yang tak karuan. Vijay kemudian menceritakan semua itu kepada Malak. Vijay juga memberitahu Malak kalau dirinya diberhentikan dari jabatannya. Vijay juga meminta agar Malak untuk kembali ke New York. Hal itu Vijay lakukan karena Vijay tak ingin Malak kenapa-kenapa. Mengingat kini Vijay pasti menjadi buronan para mafia minyak. Akan tetapi saat itu Malak menolak dan ia meminta untuk tinggal bersama Vijay. Karena hanya dengan bersama Vijay malah merasa aman dan bahagia. Dan karena hal tersebut, membuat hubungan mereka berdua semakin lengket. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu Vijay kemudian menemui Teja di sebuah bar. Saat itu Vijay menantang Teja untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Karena bagi Vijay kehilangan sebuah jabatan sebagai polisi bukan berarti ia harus berhenti memerangi kejahatan. Dan bagaimanapun caranya, Vijay akan menghancurkan Teja dan semua bisnis haram miliknya. Mendengar hal tersebut tentu membuat Teja sangat emosi dan berniat untuk menghabisi Vijay. Sebelum Vijay menghancurkannya. Kemudian Vijay pun kemudian pergi menemui Serkan. Vijay kemudian menceritakan semua itu pada Serkan dan mencari cara bagaimana Vijay mengalahkan Teja. Saat itu Serkan memberikan ide saran. Jika Vijay ingin menghancurkan Teja, maka Vijay harus menghancurkan sebuah desa di utara Mumbai yang bernama Sivajinagar. Karena dengan menghancurkan Sivajinagar sama saja menghancurkan Teja. Karena sebagian besar barang Teja berasal dari Sivajinagar. Semua warga Sivajinagar bekerja untuk Teja untuk memasukkan minyak ilegal milik Teja. Bahkan para warga di sana sangat kompak. Jika polisi datang ingin menghentikan kegiatan mereka, mereka langsung menyerang para polisi dengan alat dan senjata yang sudah disiapkan. Sehingga sangat sulit untuk polisi masuk ke Sivajinagar. Akan tetapi bagi Vijay tak ada hal yang sulit. Dan keesokan harinya Vijay pun pergi ke desa Sivajinagar dengan sebuah mobil. Saat itu Vijay langsung menabrakkan mobil yang dikendarai ke sebuah rumah warga dan ke semua drum minyak milik Teja. Aksi Vijay itu menyebabkan ledakan hebat dan hampir membakar semua rumah warga. Setelah berhasil melancarkan aksinya, Vijay pun akhirnya pergi. Berita tersebut dengan cepat menyebar di media televisi maupun koran. Teja yang mengetahui hal tersebut sangat marah karena markas besarnya hancur. Teja yang emosi pun langsung membunuh para anak buahnya yang bertanggung jawab atas desa Sivajinagar. Saat itu bosku datang dan memberitahu Teja kalau mobil yang digunakan untuk menghancurkan Sivajinagar adalah mobil milik Mona yang hilang beberapa waktu lalu. Mendengar hal tersebut buat Teja semakin naik darah, saat itu juga Teja mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari siapa pelakunya. Kemudian Teja pergi menemui Jaidev. Karena Jaidev lah yang menulis berita tersebut. Teja kemudian berusaha untuk menyobok Jaidev. Supaya Jaidev berhenti menulis berita tentangnya. Dan Teja juga mengajak Jaidev untuk bekerja sama dengannya namun dengan tegas si Jaidev ini menolak tawaran mereka. Di sisi lain terlihat Vijay dan Malay yang makan malam bersama. Saat itu Vijay berniat untuk pergi ke toilet. Namun tiba-tiba Vijay diserang oleh anak buah Teja yang berusaha membunuhnya. Akan tetapi Vijay bukanlah tandingan mereka dengan brutal Vijay menghajar semua anak buah Teja hingga mereka semua babak belur. Dan setelah mengalahkan semua anak buah Teja, Vijay pun langsung menelpon Teja dan memberitahu Teja kalau dia sudah menghabisi semua anak buahnya. Saat itu Vijay menantang suapan Teja. Mengirim anak buahnya lebih banyak lagi. Hal itu tentu saja kemudian membuat Teja semakin naik pitam. Kesokan harinya Vijay pun melancarkan aksinya yang kedua yaitu dengan cara meledakan semua truk yang berisi minyak oprosan milik Teja. Sampai tak ada yang tersisa. Teja lagi memukul semua anak buahnya. Kemudian Teja mengajak Sarkan untuk bekerja sama dengan dirinya untuk menghabisi Vijay. Bahkan Teja menawarkan bayaran yang sangat fantastis. Jika Sarkan mau membantunya langsung. Namun dengan tegas si Sarkan ini langsung menolaknya. Ia malah mengancam balik Teja. Jika Teja berani menyentuh Vijay, ia akan menghabisinya. Di sisi lain, Jaidev yang sedang mencari informasi mengenai seorang pria yang bernama Abdurrahman. Setelah pencarian panjang, Jaidev akhirnya mengetahui bahwa Abdurrahman adalah salah satu korban yang dibantai Teja 20 tahun yang lalu. Singkat cerita, malam ini Jaidev dan beberapa temannya mengadakan sebuah acara makan malam bersama. Namun tiba-tiba Teja datang dan ikut bergabung dalam obrolan mereka. Saat itu Teja dibuat sangat kaget saat mendengar Jaidev menyebut beberapa orang yang dia ketahui. Segetika ia terdiam karena Teja takut karena si Jaidev yang menegaskan kalau dirinya akan segera membongkar semua rahasia kejahatan yang Teja lakukan ke publik. Mendengar ancaman Jaidev, saat itu juga Teja memerintahkan para anak buahnya untuk membunuh Jaidev. Dan malam itu juga Jaidev tewas mengenaskan karena tertembak oleh Bosko. Tak hanya Jaidev, justru si Vijay juga mendapat serangan dari anak buah Teja yang kemudian membuat Vijay hampir saja tewas. Dikeroyok anak buahnya Teja namun langsung menolongnya yang tepat, ia pun langsung membawa Vijay ke rumah sakit terdekat. Sementara itu berita kematian Jaidev pun viral yang di media masa. Dan karena hal tersebut lagi-lagi para pendemo dari berbagai kota dan berbagai kalangan turun ke jalan. Untuk mengecam para pemerintah yang lelet dalam menangani kasus ini sehingga banyak korban jiwa yang berjatuhan. Dan saat itu juga Prame dan Amar datang memberitahu Serkan mengenai pelaku yang sebenarnya telah membantai Kataria adalah Teja. Saya itu Teja menyogok salah satu polisi yang bernama Salvo, yang mana si Salvo ini ternyata lebih bekerja untuk Teja. Mendengar informasi tersebut, Serkan kemudian langsung mencari Salvo dan menghajar habis-habisan Salvo dan juga Bosko. Setelah menghabisi mereka, Serkan pun pergi ke kantor polisi dan membawa keduanya ke hadapan Komandan Patnaik. Di depan Komandan Patnaik mereka berdua pun akhirnya mengakui dan menceritakan semua kronologis pembantaian terhadap Kataria di dalam penjara. Dan dari keterangan tersebut semua pasukan untuk menangkap Teja and the gangs. Sementara itu Teja yang tahu kalau kini dirinya sedang dicari oleh kepolisian, ia kemudian bersiap-siap untuk kabur bersama Mona. Namun saat mereka akan pergi, Teja dikejutkan dengan kehadiran Vijay yang ternyata sudah ada di tempat Teja. Saat itu Vijay pun langsung menghabisi anak buah Teja, hingga mereka semua keok. Dan setelah menghabisi semua anak buah Teja, Vijay pun langsung menghampiri Teja. Teja yang takut pun langsung menodongkan pistol pada Vijay. Saat itu Vijay melihat Tato di tangan Teja yang telah membunuh kedua orang tuanya 24 tahun yang lalu. Karena foto tersebut sama seperti Tato yang digunakan oleh pembantai orang tuanya. Akhirnya Vijay pun menyadari kalau Tejalah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Dan saat itu juga Teja mengakui bahwa dirinya telah membantai ayah dan juga ibu Vijay. Karena saat itu Vijay akan melaporkan Teja kepada pihak polisi atas pencurian gas. Mendengar hal tersebut tentu sangat membuat Vijay emosi dong. Dan saat itu juga Vijay langsung mengajar Teja dengan sangat berhutal. Yang kemudian membuat Teja harus tewas dengan sangat mengenaskan. Pada akhirnya Vijay pun berhasil membalaskan dendamnya selama ini. Dan setelah kejadian itu Vijay pun kembali diangkat jadi seorang perwira polisi. Dan mendapatkan sebuah penghargaan sebagai seorang polisi yang sangat tegas dan juga sangat pemberani. Dan film pun selesai. Baik itulah alur cerita film dari Zen Zero. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!